Sekarang kita lihat tentang dam Pertama, dam yang wajib dibayarkan karena meninggalkan nusuk Dia meninggalkan wajib haji Misalnya disini tidak ikhram dari mikot Jadi dia masuk abiyar ali Dia tidak niatan ikhram Langsung masuk saja begitu Nah dam ini secara berurutan adalah Sekor kambing yang munusyarat untuk korban Jika tidak mendapati Maka puasa 10 hari Dimana 3 hari di saat haji Dan 7 hari apabila telah kembali ke tanah air Puasa 3 hari tadi Bisa dilaksanakan pada 6, 7, 8 zulijah saat berhaji Dianjurkan seperti itu Yang kedua Dan yang wajib dibayarkan karena mencukur Misalnya dia mencukur seluruh rambut kepala Atau sebagiannya atau 3 hal lain saja Dia potong saat lagi ikhram Atau dia bersenang-senang Misalnya dia memakai wangian dan minyak Maka untuk dam ini berdasarkan pilihan berikut Sekor kambing yang munusyarat untuk korban Yang kedua puasa 3 hari Yang ketiga bersedekah 3 sok Kepada 6 orang miskin Masing-masing orang miskin berarti mendapatkan setengah sok makanan yang sah diberikan untuk zakat fitra Kemudian yang ketiga Dam yang wajib dikeluarkan karena dihadang Maka ia berniat tahalul dengan berniat keluar dari nusuk Karena penghadangan Lalu menyembeli seekor kambing di tempat ia dihadang Lalu mencukur habis rambut kepala setelah penyembelian Tapi nanti ada kodok seperti tadi disebutkan ya Terus yang keempat Dam yang wajib dikeluarkan karena membunuh binatang buruan Dam ini berdasarkan pilihan Satu Jika binatang buruan tersebut memiliki padanan Maka orang yang ikhram mengeluarkan padanannya dari binatang ternak Atau menilainya dan membeli makanan dengan harganya Dan menyedekahkannya untuk fakir miskin di tanah haram Atau puas satu hari untuk setiap moodnya Jika binatang buruan tersebut tidak memiliki padanan Orang yang ikhram membayarkan harganya Berupa makanan atau ia puas satu hari untuk setiap moodnya Lalu yang kelima dam Yang wajib dibayarkan karena berhubungan intim Dam ini secara berurutan adalah Kalau tadi masih satu ekor kambing Kalau ini satu ekor unta Jika tidak mendapati maka satu ekor sapi Jika tidak mendapati maka tujuh ekor kambing Jika masih tidak mendapati maka ia menilai unta dengan uang Dan membeli makanan dengan harganya Dan menyedekahkannya Jika tidak mendapati Ia puasa satu hari untuk setiap mood Puasa pilihan terakhir disini Lalu penyembelian tadi ya Tidak adalah sah kecuali dilakukan di tanah haram Namun berpuasa itu sah Dimanapun yang ia kendaki sebenarnya Hadiu ada dua macam Hadiu yang muncul karena dihadang tadi Hingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah Hadiu ini tidak wajib dikirim ke tanah haram Tetapi disembeli tempat ia dihadang Yang kedua hadiu yang wajib Karena meninggalkan kewajiban Atau melakukan keharoman Hadiu ini khusus disembeli di tanah haram Minimal hadiu diserahkan kepada Tiga orang miskin atau fakir Yang ada di tanah haram Kemudian tidak boleh Membunuh binatang buruan di tanah haram Dan tidak pula Menebang pohonnya Orang yang telah bertahalolo Maupun orang yang sedang berirom Dalam masalah larangan ini sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!